Halo, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel WakGuruTik. Di video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang Excel 2013 dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat format tanggal dan mata uang di Microsoft Excel 2013. Oke, pertama sekali kita buka dulu aplikasi Excel 2013. Kemudian kita pilih blank workbook. Nah, di sini saya telah memiliki sebuah contoh dokumen yang akan nanti kita isi format tanggal dan format mata uang. Oke, seperti biasa nanti judul kita buat di Merge Center dulu. Kita ketikan di cell A1 lalu kita Merge sampai cell H1. Jadi kita blok dari cell A1 sampai cell H1. Kemudian kita pilih Merge and Center. Lalu kemudian judul keduanya kita ketikan di cell A2 sampai dengan cell H2. Kita blok dan kita pilih Merge and Center. Lalu untuk judul dari tiap-tiap kolomnya ini kita isi di setiap cell-nya. Nah, di sini kita langsung saja ke tanggal lahirnya. Kita akan mempergunakan format tanggal di sini. Nah, misalnya seseorang ini lahir di 15 Agustus. Maka kita buat tanggal 15. Kemudian garis miring. Lalu kemudian 08. Lalu kemudian garis miring lagi. Dan tahunnya. Misalnya 1990. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kita cek statusnya di sini. Kita klik nama seseorang tadi. Lalu kita perhatikan di format number-nya ini. Di bagian format number itu ada date. Sudah berubah jadi date. Nah, bisa kita ganti misalnya jadi long date. Untuk menghasilkan tanggal yang lebih lengkap. Misalnya kita ganti jadi long date. Maka keluar tanggalnya 15 Agustus 1990. Oke, selanjutnya. Untuk yang baris kedua. Kita atur terlebih dahulu tanggal lahirnya. Nah, di sini saya contohkan saja ya. Misalnya 17 September 19. 92 ya misalnya. Lalu kemudian klik lagi. Lalu kemudian di bagian number-nya ini. Sudah berubah menjadi date atau tanggal. Kemudian kita ganti menjadi long date. Ataupun short date. Nah, kondisi sekarang itu adalah short date. Lalu kemudian kita ganti menjadi long date. Untuk melihat bulannya. Lalu kita klik. Nah, kalau terjadi ada pakar-pakar seperti ini. Itu artinya tidak muat di dalam sebuah sel itu. Maka kita perlebar dulu baris kolomnya ya. Maka kita perlebar kolomnya. Nah, demikian selanjutnya untuk data-data yang berikutnya ya. Data yang ketiga sampai yang ketujuh. Lalu kemudian di sini juga ada tanggal meminjam. Misalnya sama saja seperti yang tadi ya. Tanggal meminjam kita isi. Misalnya tanggal 20 bulan Januari tahun 2024. Lalu kemudian kita enter. Nah, untuk melihatnya lebih jelas. Kita ganti formatnya. Kemudian kita pilih long date. Maka di sini sudah kelihatan. Nah, untuk platformnya ini. Bisa kita isi sebisa kita mungkin ya. Asal-asalat saja mungkin di sini bisa saya buat 12 bulan gitu ya. Nah, untuk data kedua juga saya percobakan. Misalkan misalnya 12 Desember kemarin 2023 dia minjam. Lalu kemudian kita klik dan kita ganti menjadi long date. Formatnya jadi long date ya. Di bagian number ini. Di bagian sub menu dari home. Di bagian menu number. Lalu kemudian kita misalkan platformnya dia mau 24 bulan. Nah, tenornya di sini. Tenor ini nanti adalah dalam bentuk mata uang. Dalam bentuk angka. Maka untuk pembuatan angka dalam bentuk mata uang. Kita misalkan dia minjem 15 juta ya. Jadi untuk membuat 15 juta itu kita ketikkan 15 kemudian 0, 0, 0. Lalu sekali lagi 0, 0, 0. Tanpa tanda titik dan tanpa tanda koma. Lalu kemudian kita enter. Jadi ketikannya biar saja dulu di sebelah kanan. Nah, contoh yang kedua. Nah, misalkan dia minjem 25 juta. Jadi ketiknya adalah 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu kemudian kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan. Ini sebenarnya 15 juta dan ini 25 juta. Lalu bagaimana caranya? Nah, karena ini nanti mau kita masukkan format mata uang. Kita blok saja kedua data ini. Lalu kemudian di bagian numbernya ini. Di bagian numbernya ini kita masih melihat formatnya adalah general. Nah, di bagian general ini kita ganti menjadi currency. Kita ganti menjadi currency ya. Nah, kemudian di sini sudah kelihatan mata uang dari Indonesia yaitu rupiah. Nah, di sini kelihatan 15 juta dan ini 25 juta. Nah, otomatis akan hadir atau akan datang ke titik pemisahnya dan setiap 3 digit akan ada titik pemisahnya. Jadi kelihatan di sini 15 juta dan ini 25 juta. Nah, untuk angsurannya misalnya kita buat 200 ribu. Misalnya 200 ribu. Yang ini misalkan 180 ribu. Oke, nah ini datanya data untuk keperluan pembelajaran saja ya. Bukan data dalam diri koperasi yang sebenarnya. Nah, contohnya di sini kita blok lagi. Lalu kemudian di sini masih general untuk data format numbernya. Lalu kita ganti menjadi currency. Nah, di sini sudah jelas. Setiap 3 digit akan ada titik pemisah. Kemudian mata uangnya sudah muncul. RP ya 200 ribu dan 180 ribu rupiah. Nah, kira-kira demikian. Untuk menggantinya, apabila kita mau mengganti dari RP ke dollar misalnya seperti itu. Maka kita ganti dari sini. Number ini. Kita ada di sini format number. Kita klik format number yang kecil ini. Lalu formatnya kita ganti. Nah, di sini ada simbol. Di bagian sini ada simbol. Kemudian RP-nya mungkin bisa kita ganti. Di sini banyak mata uang dari berbagai dunia ya. Ada dollar. Kemudian ada peso. Ada Spanyol tadi. Ada juga dari mata uang Jepang, Korea. Dan ada euro. Ada French. Nah, di sini bisa kita ganti jadi misalnya dollar. Berarti kita harus cari mata uang dollar. Contoh ini. Dollar. Dollar. Singapur misalnya. Oke, kemudian kita klik OK. Maka di sini akan berubah menjadi 15 ribu dollar Singapur. Nah, kira-kira demikian cara mempergunakan format tanggal dan format mata uang di Microsoft Excel 2013. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.